Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kini ke Toyondong Channel. Jangan lupa di-like dan subscribe. Terbongkar Irak Hazar hamil luar nikah. Sekali ini tindakan Yusuf Haslam pada keluarga Hazar. Enggan lagi memanjangkan isu rumah tangga anaknya berkahwin dua, penerbit Datuk Yusuf Haslam lebih selesa mengambil langkah berdiam diri daripada mengulas kontrovasi melibatkan Samsul Yusuf. Yusuf berkata tindakan itu juga sebagai menjaga hati istri, datin Fatima Ismail yang kini masih bersedih selapas Samsul mengumumkan pernikahannya dengan Irak Hazar pada awal Januari lalu. Penerbit dan pengarah itu juga enggan mengulas kabar angin mendakwa Irak kini sedang hamil. Dia hamil atau tidak? Saya tak tahu. Saya tak nak komen, kata Yusuf. Saya tidak mahu lagi komen tentang Samsul. Cukup-cukuplah banyak hati yang perlu dijaga. Istri saya pun masih dalam keadaan sedih. Dia juga pesan agar tidak bercakap banyak kerana tahu. Wartawan akan mengejar saya hari ini, isnin katanya kepada media. Yusuf ditemui ketika majlis tayangan perdana film Harum malam yang berlansung di GSC Starling Mall, Petaling Jaya pada malam isnin. Memahami kedudukannya sebagai seorang yang dikenali, Yusuf juga dalam masa sama tidak mengelak bertemu sekumpulan media seketika diserbu pada majlis tersebut. Sebagai orang seni, saya kena jawab apabila ditanya. Menjadi sesaran di media sosial juga adalah satu perkara yang perlu saya sedia daripada awal. Saya kena hormat kerja wartawan yang menjalankan tugas. Kalau ditanya, saya akan cuba jawab sebaik mungkin ujarnya. Dalam pada itu, Yusuf turut enggan mengulas apabila ditanya sama ada Samsul sudah bertemu dengannya dan istri selepas dilaporkan, sudah lama tidak pulang ke rumah. Yusuf berkata sebagai bapak dia sentiasa menyokong apa sahaja kerja yang sedang dilakukan, Samsul dan berharap. Segala masalah akan dapat diselesaikan segera. Saya tak nak cakap Samsul balik rumah atau tidak, saya sentiasa doakan untuk Samsul, Putri Sarah dan cucu saya. Saya tahu Samsul pun tengah tertekan sekarang. Saya tetap sayang dia walau sebelum ini kata-kata saya macam marah, tapi itu hanya di mulut sahaja. Hati tetap sayang. Soal apa yang berlaku di masa akan datang, biarlah Allah tentukan ujurnya.